Politikus senior PD Perjuangan, Emir Mois, menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan. Emir terdakwa dalam perkara suap pembangunan PLTU di Tarahan, Lampung. Dan untuk mengatakan informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Katrina Inandia. Ya, Katrina, bagaimana jalannya sidang ponis dari Emir Mois? Ya, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Emir Mois, seharusnya hari ini menjalani sidang pembacaan ponis. Namun, dia kembali tidak bisa hadir karena kondisi kesehatannya. Sidang Emir sendiri sebelumnya sudah dijadwalkan pada tanggal 3 April minggu lalu. Namun, saat itu Emir tidak bisa datang karena ia harus dilarikan ke rumah sakit. Dan menurut pengacaranya, hingga saat ini Emir masih dirawat di rumah sakit harapan kita Jakarta. Selain akibat dari penyakit jantungnya, Emir juga dirawat dan ditemukan kondisi medis lainnya. Antara lain adalah pembengkakan pada hepar dan juga ditemukannya batu empedu. Menurut pengacaranya, Emir pernah menjalani pemasangan ring pada tahun 2008 di Jepang. Dan pemasangan ini prosedurnya berbeda dengan di Jakarta. Sehingga sejak tanggal 2 April lalu hingga kini ia harus dirawat lebih intens di rumah sakit. Dan yang berikut ini adalah pernyataan dari pengacara Emir Mois, yaitu Yan Waruk Wasesah. Maka sampai saat ini masih dirawat di ruang perawatan pavilun Sukan Rumah Sakit Jantung dan Tumpul Harapan kita sejak tanggal 2 April 2014. Demikian keterangan ini apa yang berkepentingan menjadi maklum. Tanda tangan ini oleh Profesor Ganesha ya. Terus ini ada rekamedisnya lengkap. Jadi tadi kawan saya juga sudah kasih tahu ke penuntut umum KPK, kalau hari ini Pak Emir nggak bisa hadir. Kalau nggak bisa mengkater, baru bisa dihitung antara jumlah kredit yang diberikan dan kembalinya. Terima kasih Katrina. Katrina ini melaporkan langsung dari pengadilan Tipikor, Jakarta Selatan.